Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCAD dengan AutoCAD 3D Modeling Tutorial BASIK bagaimana menjelaskan rambut dengan AutoCAD 2019. Oke, buka aplikasi AutoCAD Anda, dan pertama saya akan menjelaskan circle di sini dengan radius 25, oke kita curi lagi dengan radius 22, curi lagi di center dengan radius 5, dan terakhir dengan radius 3, oke, Anda bisa menjelaskan objek line, mulai dari point ini ke atas di sini, dan kemudian Anda bisa menggunakan move command untuk move line objek ini ke atas di sini, dengan length 1, dan enter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan circle, Anda bisa menjelaskan C, enter, dan gunakan tangan 10 radius, Anda bisa menjelaskan TTR, enter, klik at this point, and this point. Selanjutnya, Anda bisa menjelaskan radius 2, dan enter. Oke, kita menjelaskan circle lagi dengan tangan, klik at this point, to this point, and with radius 2, dan enter. Oke, selanjutnya Anda bisa menggunakan trim command, Anda bisa menjelaskan TR, enter twice, dan Anda bisa menjelaskan circle ini untuk delete, dan di sini, kemudian saya akan menjelaskan, dan kemudian saya akan menjelaskan di sini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan mirror command untuk menjelaskan objek ini, mulai dari point ini, ke atas di sini, dan enter. dan selanjutnya saya akan menggunakan array polar, Anda bisa menjelaskan array, oke, Anda bisa menjelaskan array ini, dan kemudian seleksi objek ini, oke, selanjutnya Anda bisa menggunakan polar option, untuk center point, saya akan menjelaskan point ini, dan untuk item, Anda bisa menjelaskan ke 6, dan Anda bisa menjelaskan enter, untuk menjelaskan, oke, selanjutnya saya akan menggunakan trim command, Anda bisa menjelaskan TR, dan menjelaskan twice, klik at this point, oke, kita menjelaskan lagi di sini, di sini, dan kemudian saya akan menjelaskan inside di sini, oke, ini circle, dan selanjutnya Anda bisa menggunakan explode command untuk menjelaskan array objek ini, enter, dan kemudian saya akan menggunakan join command, Anda bisa menjelaskan G, enter, saya akan menjelaskan all objek ini, dan enter lagi, oke, objek ini sudah menjelaskan, seterusnya Anda bisa menggunakan 2D sketch ini menjadi 3D model, dengan menggunakan press pull command, Anda bisa menjelaskan press pull, enter, dan Anda bisa menjelaskan point ini, enter, klik, dan selanjutnya Anda bisa menjelaskan objek ini ke atas di sini, sekitar 3, dan enter, enter lagi untuk selesai, oke, Anda bisa mengubah ke realistik view untuk menjelaskan objek, selanjutnya Anda bisa menjelaskan objek ini, Anda bisa menjelaskan fast trees, oke, dan kemudian berubah ke value ke 10, dan enter, oke, kita menjelaskan objek ini, oke, cukup hari ini untuk AutoCAD 2019, basic 3D modeling tutorial, how to create wooden rim, if you have any question about this tutorial, you can comment below this video, and see you next time in another AutoCAD 3D modeling basic tutorial with AutoCAD 2019.